Pemirsa acara tahlilan hari pertama di kediaman Presiden ketiga RI BC Habibie dihadiri oleh sejumlah toko nasional. Mereka mengajak seluruh masyarakat Indonesia memanjatkan doa kepada Bapak Teknologi Indonesia tersebut. Pihak keluarga menggelar tahlilan malam pertama atas meninggalnya Presiden ketiga RI Baharudin Yusuf Habibie. Sejumlah toko nasional menghadiri acara tersebut yang digelar di kediaman B.J. Habibie di Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Seperti Rahmawati Soekarnoputri, mantan Ketua MK dan Ketua Ijmi Jimli Ashidi, serta mantan Ketua DPR RI Akbar Tanju. Acara tahlilan ini dipimpin Imam Besar Masjid Istiqlal Ahmad Husni Ismail dan terbuka bagi warga yang hendak mengikuti acara tersebut. Meninggalnya B.J. Habibie memberikan kenangan bagi sejumlah toko nasional. Mereka juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia memanjatkan doa. Beliau saya kenal sebagai orang yang sangat energi dan sebagai cendikawan, pemikirannya sangat cerdas. Terutama kalau kita tahu semuanya bagaimana waktu membangun dirgantara Indonesia. Dalam rangka kita untuk bersama-sama terus mendoakan semoga B.J. Habibie mendapat tempat sebaik-baiknya di Sya Allah SWT. Rencananya pihak keluarga akan menggelar acara tahlilan setiap hari selepas sholat isya selama 40 hari ke depan. Dari Jakarta, Lineke Utsieki, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!